Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa, apa kabar anda hari ini? Kembali lagi di UMN Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi Kami akan memberikan sejumlah informasi yang menarik untuk anda Inilah UMN News Informasi pertama kami awali dengan Ikatan Pelajar Al-Wasliya Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Mengadakan kegiatan masa ta'aruf bagi pelajar Al-Wasliya Tingkat Madrasa Sanawiyah dan Madrasa Aliyah Sederajat Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap awal tahun ajaran baru Ikatan Pelajar Al-Wasliya Kabupaten Serdang Bedagai Mengadakan kegiatan masa ta'aruf bagi pelajar perguruan Al-Wasliya Tingkat Madrasa Sanawiyah dan Madrasa Aliyah Sederajat Kegiatan ini diikuti oleh beberapa sekolah Al-Wasliya Yang ada di Kecamatan Perbaungan Seperti Madrasa Aliyah Al-Wasliah 12 SMK Al-Wasliya 8 SMK Al-Wasliya 9 Madrasa Sanawiyah Al-Wasliya 16 Dan Madrasa Sanawiyah Al-Wasliya Insanul Kamil Tahun ini, masa ta'aruf dipusatkan di Madrasa Aliyah Al-Wasliya 12 Kecamatan Perbaungan Serdang Bedagai Selama 3 hari mulai dari 20-22 Juli 2023 Ketua Umum Pengurus Besar Al-Jam'Uyatul Wasliya Dr. Kiai Haji Masyural Homis SHMM Membuka kegiatan masa ta'aruf secara resmi Sebanyak 697 siswa mengikuti kegiatan ini Masa ta'aruf menjadi salah satu agenda wajib Yang harus diikuti oleh seluruh siswa baru Di awal tahun ajaran baru Dengan adanya kegiatan ini Diharapkan seluruh siswa dapat mengenal Dan beradaptasi dengan lingkungan sekolahnya Kepala Sekolah Madrasa Aliyah Al-Wasliya 12 Juma'in SPDI mengatakan bahwa Perguruan Al-Wasliya Memiliki banyak sekali program unggulan Yang dapat mendukung hard skill Serta soft skill peserta didik Seperti Syahril Quran Tahfizul Quran Seni dan olahraga Setiap tahun kita laksanakan Karena program awal dari masuk Madrasa Kalau tidak ada master, tidak ada lain Karena master adalah merupakan program unggulan Di perguruan Al-Wasliya Perbongan Dan syarat masuk di perguruan Al-Wasliya Setelah masuk mendaptar Dia harus ta'aruf Masa ta'aruf Masalah program unggulan di Madrasa Aliyah Al-Wasliya Perbongan Itu kurang lebih sebanyak 18 program Di antaranya Syahril Quran Fahmil Quran Tahfizul Quran Dan di drum band Olahraga Pencah silat termasuk Itulah program unggulan Di antara Yang 18 program tadi Termasuklah Pasibra dan Pramuka Dari dini Sudah kita mulai Dari awal master Sudah kita mulai Untuk pembinaan Dan Apa namanya Pelatihan-pelatihan Seminggu Tiga kali minimal Untuk Mengasah Dan melatih Daripada Siswa-siswa yang bervestasi Ketua Umum Pengurus Besar Al-Jam'Uyadul Wasliya Dalam kata sambutannya berpesan Agar seluruh pelajar Al-Wasliya Dapat menguasai bahasa internasional Seperti bahasa Inggris Bahasa Arab Bahasa Mandarin Dan lain-lain Ia berharap Para siswa dapat menguasai Ilmu pengetahuan dan teknologi Agar dapat terus bersaing Di era digital Hari ini saya bersama Rektor UMN Serta Dewan Guru Dan Kepala Sekolah Di Perguruan Al-Wasliya Kecamatan Perbaungan Dalam rangka Memulai masa silaturahim Para pelajar Al-Wasliya Lebih kurang 600 orang Tadi sudah kita saksikan acaranya Intinya kita berharap Anak-anak kita Anak-anak yang menguasai Ilmu pengetahuan dan teknologi Di era digital seperti ini Kita berhadapan dengan Bonus degografi 60% dari penduduk Indonesia Karena itu Sekolah-sekolah kita Madrasah-madrasah kita Selain belajar otodidak Dengan pelajaran materi yang sudah ada Kami berharap Untuk fokus juga kepada Bagaimana teknologi Khususnya media Bisa menjadi pembelajaran Selain pembelajaran lokal yang lain Yang kedua adalah Penguasaan bahasa internasional Hari ini Dunia tidak ada batas Maka ketika Anak-anak kita Bisa berbicara Dengan bahasa lain Dan itu dibuat Di media sosial Maka sekolah kita ini Akan menjadi Satu tontonan Bagi sekolah yang lain Apalagi anaknya Pakai peci Pakai jilbab Bisa menguasai Bahasa internasional Saya pikir anak-anak Alwasliya harus melakukan itu Pada kesempatan ini Turut hadir Ketua Pengurus Wilayah Alwasliya Sumatera Utara Bapak Doktor Deddy Iskandar Batubara MSP Dan Rektor Universitas Muslim Nusantara Alwasliya Doktor KRT Hardy Mulyono Kasur Bakti Rektor Wamen Alwasliya Juga berpesan Agar para siswa Belajar dengan sungguh-sungguh Karena nantinya Persaingan yang akan Dihadapi sangat kompetitif Kami berpesan kepada Anak-anak kita semua Khususnya para pelajar Alwasliya di perbaungan Untuk belajar sungguh-sungguh Persaingan semakin ketat Kedepan Mereka akan bersaing dengan Putra-putra bangsa yang lain Tentu oleh karenanya Mulai hari ini Mereka harus mendisiplinkan diri Belajar sungguh-sungguh Dan Manakala Sudah menyelesaikan Belajarnya Di tingkat alia Di tingkat SMA Di perbaungan ini Wamen Alwasliya Siap untuk menampung mereka Dari Serdang Bedagai Sumatra Utara Nazira Anidi Rifki Kusuma UMN Channel Mengabarkan Selanjutnya Rektor Universitas Muslim Nusantara Alwasliya Menyerahkan bantuan Kepada Sekolah Alwasliya Simpang 4 Serdang Bedagai Yang terdampak musibah kebakaran Diharapkan dengan bantuan ini Dapat mempercepat pendirian Gedung sekolah yang baru Rektor Universitas Muslim Nusantara Alwasliya Bersama dengan Ketua Umum Pengurus Besar Al-Jabnyatul Wasliya Dan Ketua Pengurus Wilayah Alwasliya Sumatra Utara Mengunjungi Sekolah Alwasliya Desa Simpang 4 Kecamatan Serdang Bedagai Yang terbakar Rombongan tampak berkeliling Untuk melihat langsung gedung yang terbakar Gedung Sekolah Alwasliya ini Ludes terbakar Setelah adanya arus pendek listrik Pada 15 Juli 2023 malam Sebanyak 9 ruang kelas Laboratorium IPA Laboratorium komputer Dan kantor kepala sekolah Hangus akibat kebakaran ini Tidak ada korban jiwa Dalam kejadian ini Namun diperkirakan Kerugian mencapai 800 juta rupiah Ya seperti kita lihat secara bersama-sama Kondisinya terbakar hangus Artinya 80% yang terbakar ini Tidak bisa lagi digunakan Untuk ruang belajar Mengajar Sebagai mana biasanya Dengan demikian Perlu untuk dipugar kembali Dan sebagian ada Sekitar 5 ruang saja Yang bisa mungkin direnovasi Untuk atap yang diatasnya Tapi keseluruhan Secara keseluruhan yang lain Itu harus memang Dihancurkan secara total Dan dibangun dari awal kembali Ya seperti kita lihat Secara bersama-sama Kondisinya terbakar hangus Artinya 80% yang terbakar ini Tidak bisa lagi digunakan Untuk ruang belajar Mengajar Sebagai mana biasanya Dengan demikian Perlu untuk dipugar kembali Dan sebagian ada Sekitar 5 ruang saja Yang bisa mungkin direnovasi Untuk atap yang diatasnya Tapi keseluruhan Secara keseluruhan yang lain Itu harus memang Dihancurkan secara total Dan dibangun dari awal kembali Ketua Umum Pengurus Besar Aljam Iyatul Wasliah Dr. Kiai Haji Masyurul Khamis SHMM Mengatakan Bahwa ini bukan hanya musibah Bagi Sekolah Alwasliah Simpang 4 Namun ini juga merupakan Musibah bagi Aljam Iyatul Wasliah Pengurus Besar Dan pengurus wilayah Alwasliah Akan memberikan bantuan Kepada Sekolah Alwasliah Untuk membangun Kembali gedung Sekolah yang baru Alhamdulillah Kami dari pengurus daerah Aljam Iyatul Wasliah Kabupaten Serang Budagai Beserta seluruh Sepitas Aljam Iyatul Wasliah Simpang 4 Merasa bersyukur Di balik musibah ini Rupanya ada rencana lain Dari Allah SWT Sehingga ketum PB Ketua Wilayah Rektor UMN Dan yang lain Bisa satu rombongan Datang ke Madrasah kami Untuk melihat situasi Dan kondisi Dan juga tadi telah disampaikan Mereka ikut merasakan musibah ini Karena musibah ini Secara organisasi Bukan hanya musibah kami Tetapi musibah Aljam Iyatul Wasliah Dan dari pengakuan beliau-beliau tadi Insya Allah mudah-mudahan Ada bantuan-bantuan Yang akan disampaikan Untuk pembangunan Ruang kelas baru Yang insya Allah Akan dilaksanakan secepatnya Pada kesempatan ini Rektor Universitas Muslim Nusantara Alwasliah Menyerahkan bantuan Secara simbolis Kepada pihak sekolah Nantinya UMN Alwasliah Akan memberikan bantuan Untuk pendirian Satu ruang kelas Diharapkan Dengan adanya bantuan ini Dapat mempercepat Pembangunan gedung baru Agar proses belajar mengajar Dapat kembali normal UMN Alwasliah Merasa prehatin Dan Menaruh Rasa duka juga Atas musibah kebakaran Yang dialami oleh Saudara-saudara kita Perguruan Alwasliah Di Desa ini Oleh karenanya Sebagai saudara Sebagai Satu keluarga besar Tentu WMN Alwasliah Ingin ikut serta Meringankan beban Dari saudara-saudara kita Yang ada disini Dengan memberi sumbangan Ikut membantu Membangun kembali Ruang kelas disini Dan harapan tentu Kepada anak-anak didik Kepada guru-guru Diberi kesabaran Ketabahan Dan mari kita Bersama-sama Bahu-membahu Membangun kembali Sekolah kita yang terbakar ini Dari Serdang Bedagai Sumatra Utara Nazira Anindi Rifki Kusuma 1N Channel Mengabarkan Informasi tadi sekaligus Menutup jumpa kita pada hari ini Saya Nazira Anindi Beserta seluruh kerabat kerja Yang bertugas Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!